Intro Ya teman teman semua Jumpa lagi dengan saya Ayy Rahimat dari Urdes TV Kali ini saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana caranya perubahan APBDES di PRKDES sebelum perubahan ya Disini saya akan menyampaikan dulu kasusnya Dimana kasusnya ini adalah kesalahan input kode rekening di awal Namun si perubahannya itu masih di awal juga Jadi bukan disimpan di perubahan Seharusnya kan di awal Nah ini sudah kadung nih Sudah kadung disimpan di awal Jadi kita kelemahannya seperti ini Perubahan seperti ini Ini tidak bisa di tracking ya Tidak bisa dilihat RAB awalnya seperti apa RAB setelah perubahannya seperti apa Atau kode Kode awalnya seperti Bagaimana Terus kode akhirnya seperti bagaimana Langsung saja ke caranya ya Nanti Ini sebetulnya sudah betul Untuk peningkatan pengerasan Untuk kode rekeningnya sudah betul Cuman Kesalahannya adalah Salah Karena ini disimpan di awal Harusnya di perubahan Seperti itu ya Ini teknisnya ada dua Dengan cara manual Kita bisa dibantu dengan notepad Dengan memasukkan beberapa item ini Beberapa item belanja Belanja yang sudah dimasukkan Kita menyalinnya di notepad Seperti ini ya Misal kita merubah Jadi kita copy paste-copy paste saja di notepad Ini cara yang pertama Nanti saya kasih juga cara yang Lebih apa ya Mungkin sedikit lebih membantu juga Biar si RAB nya Tetap sama seperti itu Tetap sama seperti yang Awal Karena ini Katanya si RAB awalnya memang seperti ini Cuman diganti kodrek Ke Kegiatan yang sudah Yang seharusnya Nah Ini caranya bisa copy paste-copy paste Seperti ini Misalnya Untuk Belanja modal Pembangunan jalan Untuk upah tenaga kerja Kita tinggal kopas-kopas Barulah dihapus Nah seperti itu ya Untuk kodenya Yang berikutnya Sama ya Misalnya Kita kopas juga Ini untuk pasir urugnya Untuk belanja Untuk belanja Model Apa ya material Bahan baku materialnya Sama kita kopas-kopas Berapa Nilainya Ini biar kita bisa Track juga Karena ini nanti Bakal Ada di RAB awal ya Nah kayak gitu Ini cukup ya Kita praktiknya Bisa seperti ini Bisa juga Nanti ada Cara kedua Oke Nah seperti itu Ini bisa kita Cara kedua Ya kita dengan Cara mencetaknya Si RAB tersebut Kita cetak Kita cetak Tetap di default ya Di universal Printer Nanti kita Tinggal Save to PDF Disesuaikan ya Nanti kita tinggal Simpen saja Di Contoh Saya kasih nama RAB Jalan Usaha Tania Yang awal ya Kita langsung Dan disini Langsung kita Hapus saja Semuanya Ini tinggal Dihapus saja Dengan cara Cara cepatnya Itu Dengan Cara Klik Hapus Yes Setelah itu Tekan Enter Nah Jadi tekan Aja yang lama Enter Terhapus semua Jadi tidak perlu Satu per satu Contoh lagi Hapus ya Contoh lagi Kita klik Satu kali aja Hapus Disini Enter Nah Jadi semuanya Langsung Terhapus Jadi tidak perlu Apalagi Si RAB nya Yang banyak Nah itu Kalau menghapusnya Gampang Yang inputnya Itu yang lama ya Nah ini Bagian ini Belum bisa Dihapus Karena ada RAK nya Kita coba ya Kita buktikan Nah ini Karena sudah ada Anggaran Kas nya Jadi caranya Kita sama Kita masuk dulu Ke Sorry Penganggaran Ke Anggaran Kas desa Masuk ke Belanja Masuk ke Pelaksanaan Pembangunan Baru kita pilih Yang Kodre Sama Metodenya Sama Hapus Oke Sip Seperti itu ya Tinggal Di enter saja Kalau sudah Dihapus sekali Langsung enter Baru kita keluar lagi Aplikasinya ya Keluar dulu Aplikasinya Kemudian kita Langsung ke Penganggaran Lagi Ke belanja Yang tadi Kita tuju Yang jalan Usaha Tani Eh Yang jalan Lingkungan Nah ini harusnya Disini kan Nah kita Tambah-tambahkan Dulu Kembalikan Lagi Kesemula Kita Mengembalikan Lagi Kesemula Ini Kita Coba Split ya Seperti ini Dimana Ada upah Tenaga kerja Karena tadi Sudah Kadung Kita Simpan Disini Kita langsung Kopas Disini Disesuaikan Disesuaikan ya 67 67 OH Disini Ganti OH Harganya Di 85 5000 Oke Oh ini Nilai RAB nya Kita langsung Rubah dulu Nih Karena Mungkin Dihapus juga Sama Si Pemilik Oke Di bidang Tata Ruang Kita Masuk Kejalan Desa Disini Disini Pagu Anggaranya 0 Kita Ubah Langsung Kesemula Ini Berapa Nilainya Mungkin Di atas 46 Juta Atau 42 Juta Mungkin 45 Berapa Ya Tadi Lupa Soalnya Tidak Kelihatan Oke 41 Juta Saya Coba Dulu Ya Mungkin Sekitar Segituan Tadi Tidak Kekontrol Nah Setelah Ini Baru Kita Bisa Edit Kembali Biar Tidak Ada Peringatan Sebetulnya Dengan Tanpa Mengedit Pun Bisa Cuman Jadi Terus Terganggu Sama Peringatan Nah Baru Langsung Tambahkan Ke Tukang Disini Tukang Kita Copy Juga Kita Paste Disini Kemudian Kita Tulis Juga Disini 15 Oh H Untuk Tukang Nya Adalah 95 Ribu Tersimpan Terus Ada Lagi Yang Berakhir Adalah Untuk Bekerja Lansir Ya Ini Cukup Rada Jalimat Ya Kalau Copy Copy Dari Sini Oke 85 Rp Sekedar Contoh Dulu Terus Disini Karena Sudah Kadung Kita Membuat Itu Kita Buat Untuk Belanja Modalnya Untuk Belanja Material Pembangunan Jalan Ya Pilih Sesuai Dengan Ininya Sesuai Dengan Kode Belanjanya Yang Awal Baru Kita Masukkan Item Item Daripada RAB 30 13 Meter Kubik Kayaknya Ya Oke Dilanjut Ini Ada Yang Keduanya Adalah Semen Potland Ya Ini Sama Kita Hub Kita Masukkan Juga Sesuai Dengan Angka Yang Sudah Kita Kopas Tadi Nah Ini Sudah Kita Buang Saja Ya Kita Buang Saja Baru Kita Lihat Di Hasil Unduhan Yang Tadi Nah Disini Kita Lanjutkan Jadi Kopasnya Tidak Tidak Lagi Disana Ya Oke Kita Lanjut Ke Pasir Urug Pasir Urug 131 Jadi Ini Sudah Ya Tadi Pasir Urug Sudah Batu Batu Split Kita Tambahkan Batu Split 2 Per 3 Disininya 17 350 Berapa Berapa Tadi 350 Ribu Ya Harusnya Ini Ada Nih Harusnya Nanti Saya Coba Ini Diusulkan Biar Sbu Bunya Apa Namanya Bisa Dibuka Karena Harusnya Ada Di Parameter Nah Ada Harusnya Parameter Nah Di Standar Satuan Harga Harusnya Ini Tidak Terkunci Cuman Nanti Coba Saya Usulkan Saja Untuk Standar Harganya Ini Biar Tidak Dikunci Sama Admin Kabupaten Ya Karena Ini Sangat Membantu Untuk Pengerjaan Pengerjaan RAB Jadi Kita Bisa Simpan Misalnya Harganya Sudah Plot Untuk Semen 75 Berarti Kita Tinggal Cari Sbu Nah Ini Permasalahan Juga Ya Nanti Saya Coba Usulkan Kemudian Kita Beralih Lagi Seperti Tadi Dengan Tanpa Ini Saya Akan Percepat Ini Akan Percepat Prosesnya Terima Tadi Tadi selamat menikmati 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 Kita ubah semuanya Biar si paketnya menjadi Nol Setelah dipastikan ini RABnya sudah nol Di perubahan sudah nol ya Untuk yang awalnya Ini karena sudah masuk ke tahap perubahan Kita barulah Input di Yang seharusnya Jadi kegiatan yang seharusnya itu Di kode Jalan usaha tani Nah barulah Ini kita close aja Ini RAB awal usaha tani Baru kita akan buka Tadi hasil unduhannya Disini ya Kita buka Nah barulah kita pilih Paket-paket Eh paket-paket RAB yang telah ada Disesuaikan dengan Karena disini ada dua kodrek ya Ada dua kodrek Jadi kita pilih kodrek yang keduanya Nah disini kita langsung masukkan ke Kita input ke kegiatan baru RAB di kegiatan baru RAB di kegiatan baru Yang di berkades Seperti itu ya teman-teman Teman-teman juga bisa Untuk melihat Kalau ini kan ada Ada Semula menjadi ya Karena ini Tadi di mode Perubahan Saya ininya Saya print outnya Tapi kalau di mode awal Itu akan bersih Tidak akan ada Semula menjadi Jadi akan lebih mudah Memilih ya teman-teman Nah disini tinggal Pilih saja Sesuai dengan Yang ada disini Sesuai dengan RAB yang ada disini Oke kita Kopas-kopas lagi Seperti tadi ya Ke Kegiatan yang Baru Ini sedikit Membingungkan Kalau di Ini Apalagi Kalau ada dua Kodrek yang Sama Ada dua kodrek yang Sama Jadi bakal Kita Kesulitan untuk memilih Kalau untuk di PAK Kita sesuaikan lagi Operasional kegiatannya Kita masukkan Kemudian ada Biaya perencanaan Dan persiapan rapat Juga kita masukkan Disini Sesuai dengan RAB yang tadi kita Sudah hapus Di awal Nah ini sudah ya Oke setelah itu Kita sedikit Percepat saja Biar Secara teknisnya Karena teman-teman Sudah Paham betul ya Bagaimana cara Untuk copy pastinya Dan memilih Pekerjaan mana sih Yang harus dikopas Seperti itu ya Kita cepetin Oke setelah semuanya selesai Ini teman-teman sudah Sudah kelar ya Dengan RAB perubahannya Dengan RAB perubahannya Atau di perkades perubahannya Barulah kita menuju ke RAK Kita tuju bidangnya Kita pilih untuk sub-bidangnya Barulah kita load Nah barulah kita pilih Disesuaikan dengan Disesuaikan dengan kapan pelaksanaannya Kita pilih semua saja Kita run Selesai Jadi tugas Anda Sebagai ini Sudah selesai Tinggal menghubungi Pihak admin kecamatan Untuk posting kembali APBD Atau perkades sebelum perubahannya Jadi nanti kita bisa lihat tuh Seperti apa Nanti hasil Daripada pekerjaan kita Setelah menjadi perkades sebelum perubahan Seperti itu ya teman-teman Setelah ada pemberitahuan Dari admin kecamatan Perihal APBD Setelah diposting Untuk perkades sebelum perubahannya Barulah kita atur perkades sebelum perubahannya Untuk draftnya Jadi Kita Sesuaikan dulu Karena ini Beliau ini sudah almarhum ya Kalau yang ini Kita Akan Sesuaikan dulu Sesuai dengan data yang ada di kita Di Ininya Perdes awalnya Tetap nomor 6 ya Ini tanggal Perdesnya Tanggal 29 Bulan 12 Tahun 2024 Eh 2023 Nah ini untuk yang APBD seawalnya Ini masih Sama Kepala Desa yang lama Oke Kita Ini disesuaikan ya Dengan nomor yang Sebelumnya ada Karena ini Berdasarkan informasi dari Adminnya Admin Desanya Ini kita tinggal sesuaikan dulu Kita ubah Kita simpan Nah ini untuk Perkades awal ya Untuk perkades awal Untuk perkades sebelum perubahannya Kita tinggal pilih Yang nomor 3 ya Perkades sebelum perubahan Disini Nah disini Nomornya Ini sesuai dengan Nomor yang di Ini yang disampaikan Nomor perkadesnya Tanggal perkadesnya Disini Katanya sih di bulan April Di pertengahan ya Saya Ini sesuai Harusnya harus Tinggal disesuaikan kembali Sama admin desa ya Ini Karena tadi Tidak memberikan informasi Saya kasih Tanggal 15 Aja Di hari Senin Nanti ini bisa dirubah Bisa dirubah Sama admin Yang bersangkutan Di tahun 2024 Ini untuk Kepala desanya Kepala desa yang Baru Kalau ada Nanti kan secara otomatis Kalau yang lama Tidak akan tertimpa juga Ini Untuk tanggalnya Misalnya Sehari setelah Tanggal perkades tersebut Dibuat untuk penetapannya ya Untuk tempatnya Di Desa tersebut Oke Kita simpan Kita coba cetak ya Di perkadesnya Nah di perkadesnya Kita close Nah disini Perkadesnya sudah Ada Taunya Cuman disini Untuk considerannya Memang harus disesuaikan Kembali ya Kopas Tinggal di Kopas-kopas saja Untuk bahasa-bahasa yang lain Tinggal di Kopas-kopas saja Ini Perubahan-perubahannya Perkades sebelum Perubahan Nah itu Kita tinggal Close Barulah kita coba Lihat di Laporan Penganggaran Nah disini Kita lihat Seperti apa Hasilnya Jadi kita bisa Lihat Untuk Persumber Dananya Kita lihat Untuk Dana desa DDS Kemudian Kita coba Lihat di hasil Postingan ya Tentang Di postingannya Kita lihat Dulu Untuk APBD Awalnya Jadi APBD Awal Itu Ini Tidak Akan Hilang Kegiatan Sorry Bukan Disini Bukan Disini Tapi Di 1B Nah Disini Bisa Diperhatikan Ya Teman Teman Tadi Kita Buat Itu Di bidang Pembangunan Di bidang Pembangunan Kita cari Pembangunan Mungkin Ini Di Halaman Kedua Kita Next Oke Nah Di bidang Penyelenggaran Pelaksanaan Pembangunan Desa Kita Lihat Di kodenya Tata Ruang Kalau Tidak Salah Kita Lihat Di Tata Ruang Mana Ya Bawah Oke Ini Kayaknya Nah Disini Pembangunan Jalan Desa Nilainya 90 Itu Akumulatif Ya 90 Itu Angka Yang Awal Karena Ada Dua Kegiatan Dulu Itu Disini Di kode Ini Ada Dua Kegiatan Jadi Ini Tidak Akan Hilang Oke Ini Tidak Akan Hilang Ya Kode Yang Terdahulu Tidak Akan Hilang Subidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Disini Datanya Tidak Akan Hilang Karena Awalnya Dia Memang Akumulatif Awalnya Dan Saya Memang Lihat Di dokumen Awalnya Memang Seperti Itu Ya Angkanya Terus Kita Lihat Baru Di APBD Sebelum PRKD Sebelum Perubahan Nah Baru Kita Lihat Apa Yang Membedakan Apa Yang Membedakannya Kita Lihat Di Tata Ruang Kembali Pengarasan Jalan Desa Nah Secara Otomatis Kelihatan Ada Pengurangan Anggaran Di Subidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Sebesar 45 94000 Bersumber Dari Dana Desa Yang Ini Sudah Lihat Kemudian Ada Penambahan Ada Pemindahan Maksudnya Pemindahan Kodrek Karena Disini Kan Kasusnya Seperti Tadi Kasusnya Hanya Salah Kodrek Saja Seharusnya Jalan Usaha Tani Ini Malah Kejalan Desa Gitu Awalnya Cuman Sudah Kadung Nanti Teman Teman Tinggal Lampirkan Saja Berita Acara Pemindahan Kode Rekening Berdasarkan PRKD Jadi Seperti Itu Teman Teman Cukup Mudah Sekali Yang Bikin Susah Itu Ketika Jadi Untuk Apa Kelebihan Daripada PRKD Sebelum Perubahan Itu Yang Awal Tidak Terhapus Jadi Data Data Awal Itu Tetap Sama Seperti Hal Yang Kita Miliki Jadi Teman Teman Bisa Mempraktikan Juga Sumpamanya Ini Tinggal Koordinasi Aja Teman Teman Dengan Apa Ya Dengan Admin Kecamatan Nah Ini Untuk APBDS Awalnya Tetap Untuk Struktur APBDS Awalnya Tetap Seperti Itu Tidak Akan Ada Perubahan Untuk RAB Kita Coba Lihat Juga Kita Lihat Juga Di Subidang Tersebut Subidang Dateruang Kegiatannya Yang Mana Tadi Pembangunan Pembangunan Jalan Lingkungan Nah Ini Pembangunan Jalan Lingkungan Itu Kan Masih Ada Tuh RAB Jadi Tidak Akan Hilang Pembangunan Jalan Lingkungan RW 04 Gitu Jadi Teman Teman Ini RAB Awal Ini Atau Jijak RAB Awal Dan APBDS Awalnya Itu Tidak Akan Hilang Sama Sekali Ya Cukup Mudah Cukup Mudah Yang Bikin Susah Itu Ketika Tidak Dikerjakan Sekali Lagi Ya Teman Teman Mungkin Kali Ini Tutorialnya Cukup Segini Mudah Mudahan Ini Juga Bermanfaat Buat Teman Teman Jika Suka Dengan Video Ini Mohon Like Share And Subscribe Dan Berlangganan Juga Biar Tidak Ketinggalan Untuk Informasi Terupdate Lainnya Saya Ayur Himat Dari Urdes TV